Besti! Besti! Sekarang aku sama Randy, mau ngasuk sama kalian ini ada tempat hidden gem. Loh bawa gue kemana sih nih? Sampai ke gang-gang. Ini ada apa ya di sini? Ini ada tempat makanan tersembunyi tapi enak banget. Mana sih? Oh ini ada tuh! Jadi ini ada hidden gem di tengah-tengah gang di rumah orang gitu. Yes! Buka usaha apa nih? Kondok ikan bakar kebagusan 3. Besti makan ikan bakar di resto atau di pantai sih udah biasa. Tapi kalo Anwar dan Randy sih beda Besti. Kalo kata Kamus Anak Jaksel sih hidden gem. Yuk kita intip prosesnya. Misi ya. Misi ibu bapak. Misi ya. Katanya tempat makan enak dimana ya? Oh sana. Oh kompak banget ya. Tapi keluarga bagus. Makasih ya. Misi ibu. Tapi emang bener nih lewatin rumah warga ya. Oh ini nih? Bang di sini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Jadi ini nih. Itu pondok ikan bakar kebagusan. Eh. Ini dapur belakangnya. Dapur belakang. Bagi bakar. Oh ini gini. Ini apa? Nila ya? Nila, kaci-kaci, salem. Kaci-kaci, salem. Gue paling temen kalo seafood. Guys liat. Yang bikin beda nih ya. Pertama kali ini bikin aku jatuh cinta. Ini bumbu yang bikin enak. Bumbu dasar kuningnya. Jadi kalo misalnya bumbunya kayak begini. Aku udah bisa dipastikan ini pasti endul banget. Wah liat tuh Besti. Anwar sama Randi sampe bakar sendiri ikannya. Jangan sampe gosong ya war. Nanti pahit rasanya. Liat tuh Besti. Ikannya saat mau dilendingkan di atas bara api. Gak lupa diberi olesan bumbu bakarnya. OMG aroma bakarannya sedep banget. Nyampe gak sih ke rumah Besti aroma yang sedep ini? Siap-siap ngiler ya Besti. Nih aku mau cobain rasanya original testnya dulu ya. Sebelum nanti aku nasiin. Bismillah. Mering Mam. Bener kan endul banget. Iya. Bumbunya masuk ya. Bumbunya masuk banget. Ngerasakan bikin daging-dagingnya. Best. Guys. Walaupun jualan di dalam gang dan cuma rumahan. Tapi rasanya restoran mewah. Ini aja yukannya fresh banget ya. Dan sama satu lagi. Gak ada orang makan di sini. Karena memang biasanya mereka tuh jualan-jualan online ya. Nih. Nih. Tuh. Jualan online. Tapi kita maksa sama si bapaknya buat makan di rumah. Makan di sini langsung. Kayak numpang makan jatohnya ya. Betul. Tuh. Buat Besti yang lagi diet. Bisa banget lho makan ikan bakar kayak gini. Karena kalorinya lebih kecil Besti. Dan pastinya nyinyangin banget. Nah biasanya kalau ikan bakar tuh cocok sama ini. Iya. Pakai kecap ya guys. Tuh. Lihat guys. Wuih. Kalian lihat ini ya. Kamu mau gak? Mau dong. Tuh. Dia bukan cuma kecap aja. Tapi ditambah sama tomat, cabai ya. Aduh enak banget. Bawang. Kasih limo dikit deh. Wuuuh. Mau limo? Ini bawa lo. Limo itu adalah menambah selera makan. Iya. Dari aromanya. Aku kalau begini. Berasa kayak makan di pesisir pantai tau gak sih? Iya. Ini kalau viewnya pantai cocok ya guys. Itu depan ada kalau lebih ikan. Kita makan ya. Nasi ikan dan sambal kecap emang gak boleh terpisah Besti. Senikmat itu Anwar dan Randy makan. Lihat kasurnya. Persis kayak ikan kue. Iya, iya. Iya kan? Iya bener. Tapi ini pepaduan yang cocok ya guys. Ada kecapnya, ada cabai rawitnya. Semua bawang. Wah itu jadi rasanya warna-warni ya. Betul. Terong ini pakai terong ungu. Yang sama mereka tuh udah digoreng. Mungkin kalau bisa dibakar tuh dibakar lebih enak. Wanginya lebih keluar. Kayak ada wangi aroma-aroma sangit tau gak? Ya. Sumpah kalau ngeliat begini rasa sambelan tuh bawanya udah ngiler aja iya kan? Betul. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun cuma terong dengan sambal pecak bisa jadi sajian yang istimewa loh. Enak banget. Terongnya lembut. Jadi unik ya. Perpadu rasa terongnya sama si bumbu pecaknya ini. Betul. Apakah dia pecak masuknya pecak ke Sunda? Pecak Betawi? Coba. Karena pecak itu kan ada di dua daerah itu kan? Dia lebih ke pecak Jakarta guys. Mungkin kalau bisa ditambahin tembok kunci. Kalau nggak jahe yang dibakar itu lebih kuat. Lebih pecak ya? Picip. Suka pasti ini si Randy yang paling sepedes. Endo. Bener. Best kan? Lihat ya. Ini ada terong, ada sambal pecak, sambal kecap, sama si ikan. Ikan bawah laut. Tuh lihat. Enaknya kalau makan begitu diowok ya. Terongnya nggak overcook. Saat landing di lidah langsung lumer. Nggak cuma pesan ikan bakar aja nih. Anwar dan Randi juga pesan yang berkuah dan bikin seger. Ini dia sop asam pedas tuna. Ui, kuahnya yang merah merona bikin niler nggak sih? Potongan ikan tunanya juga gede-gede besti. Makin nggak sabarkan buat langsung cobain. Cu siapin nasi kita makan bareng. Nih, ini ada sup tuna asam pedas. Tuh, kuahnya lagi kita kucurkan ya. Tapi kan? Tuh, ayo. Tuh. Coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, mam. Coba ini. Yum. Udah enak banget. Sekarang gue nyobain tunanya guys ya. Pakai nasi langsung guys. Best. Sup asam pedas tuna ini sehat, bergizi, dan harganya ramah di kantong. Cuma Rp30.000 aja udah bisa merasakan kenikmatan ini. Tuh, tebel nggak tunanya segini guys? Tunanya tebel banget tuh. Tuh, nggak pelit guys. Rupuk kaleng. Coba, coba. Ambil. Tapi emang jujur ya, aku tuh senang banget. Kalau udah nemuin makanan hidden gem yang kayak begini. Tapi makanannya tuh enak-enak. Jadi makanannya bener-bener bener-bener rumahan. Langsung aja datengin pondok ikan bakar kebagusan tiga yang ada di Jakarta Selatan. Ikan tunanya gede, tebel, nggak amis. Dan memang udah terjamin kayaknya mereka memang spesialis. Menu-menu ikan-ikanan deh ya. Ikannya tuh semuanya nice guys. Nice to meet you ya. Nice to meet you too. Sekarang kita mau kasih rating. Untuk rumah makan. Ini kan rumah kan? Rumah kita makan. Bener nggak? Pondok ikan bakar kebagusan tiga. Kebagusan tiga. Dapat. Yang ada di kebagusan ya. Dari satu sampai sepuluh. Ratingnya adalah... Sepuluh. Pak, sepuluh, Pak. Sepuluh. Karena ini semuanya makanannya enak-enak. Dan dapat rating sepuluh. Tandanya bikin lapar. Approve. Terima kasih. Tapi untuk dagingnya tadi oke loh Bestia. Oke oke oke. Lemak-lemaknya. Manisnya, gurinya. Ini marinasinya cocok Bestia. Parunya tuh bener-bener gurih banget. Ketemu emi nih. Pakai cabai taburnya. Kerendam kuas tom yumnya.